Pembangunan Stadion Laki Dengge Pembangunan tahap awal ini, Pemprov Sultra menggelontorkan anggaran sekitar Rp27,5 miliar, dari total anggaran senilai sekitar Rp100 miliar. Untuk tribun, kalau total anggaran kita menyesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah, kalau untuk tahap pertama itu Rp30 miliar, tahap kedua itu kita kebagian sekitar Rp17 miliar. Di lapangan ini dengan panjang 120 meter x 17 meter itu, artinya dia butuh titik panjang itu untuk tiang-tiangnya itu ada 202 titik. Prosesnya pemancangannya juga kita tidak terlalu mengganggu masyarakat sekitar, karena kondisinya memang dekat dengan ini, apalagi namanya pemukiman penduduk di sini. Jadi kita pertama-tama itu sistemnya kita bor dulu, sedalam yang ini baru kita panjang. Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan, struktur bangunan Stadion Laki Dende sudah tidak layak digunakan. Lantaran sudah berumur sekitar 40 tahun dan belum pernah dipenahi. Dengan adanya stadion yang representatif, diharapkan perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara dapat mengalami peningkatan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.